Assalamualaikum guys hari ini aku mau untuk membahas tentang orang-orang yang dulunya pernah melakukan perjanjian dengan iblis ya guys tapi dari masa lalu atau dari ya dari masa lalu ya guys ya kalau kemarin kan artis-artis pria dan wanita dan sekarang yang dilakukan oleh orang-orang dari masa lalu oke guys kita cek it out yang pertama Michael Scott Michael Scott itu adalah provisinya sebagai astronom tapi juga dia suka memanggil iblis jadi Michael Scott ini adalah seorang penjelajah guys dan juga astrolog paling digagumi di abad 12 ia juga katanya seorang praktisi seni hitam yang kerap berkaitan dengan ilmu hitam pastinya dan menurut cerita-cerita di masa itu Michael Scott membuat sebuah kelompok pemuda untuk diajarkan untuk menyembah iblis dan katanya dalam beberapa kesempatan Michael Scott ini pernah atau suka sekali memanggil iblis dan meminta beberapa permintaan aneh kepada iblis seperti meminta dibuatkan jalan terus meminta dibawa terbang serta meminta hal-hal yang berkaitan dengan harta tapi akhirnya di saat Michael Scott meninggal katanya Michael Scott itu meninggal karena iblis yang membuatnya mati dengan cara yang mengenaskan oke guys yang kedua Oliver Cromwell Oliver Cromwell adalah orang dalam sejarah kerajaan Inggris yang diketahui memiliki keterkaitan yang sangat kuat dengan iblis bahkan katanya ia menukar jiwanya dengan jabatan yang sangat tinggi di pemerintahan atau di kerajaan maksudnya menukar jiwanya kepada iblis ya guys ya agar Oliver ini bisa memiliki jabatan yang sangat tinggi di kerajaan dan ada desas-desus ada desas-desus bahwa kerajaan Inggris juga mengetahui bahwa Oliver itu adalah Oliver itu telah memiliki perjanjian dengan iblis karena kan di jaman dulu kan apa namanya kayak perjanjian dengan iblis terus sihir-sihir itu masih kental guys masih apa namanya dianggap masuk akal lah gitu dan setelah Oliver meninggal warga warga dan mungkin kerajaan Inggris juga memajang mayat Oliver yang dianggap jahat ini guys jadi mungkin apa namanya warga warga Inggris jaman dulu dan kerajaan Inggris jaman dulu tuh sebenarnya gak suka dengan Oliver karena karena dengan riwayat bahwa Oliver itu pernah melakukan perjanjian dengan iblis dan pada tahun 1658 guys tiba-tiba ada badai besar guys di Inggris dan katanya badai ini dianggap sebagai dimana iblis mengambil jiwa dari Oliver Cromwell jadi tiba-tiba pada tahun 1658 di Inggris ada badai yang sangat besar dan di saat itu juga iblis mengambil jiwa dari Oliver mengambil jiwa Oliver guys oke guys yang ketiga John D John D itu adalah seorang ilmuwan dan juga suka bersekutu dengan iblis mungkin guys apa namanya pada ya pada zaman dahulu pada zaman beberapa ratus tahun yang lalu mungkin ya aku katakan tadi itu guys kayak ilmu hitam penyihir gitu mungkin udah biasa ya guys saat itu umum dilakukan oleh orang-orang pada zaman dahulu ya guys jadi John D ini meneliti tentang hal-hal yang berbau gaib di masa John D banyak hal-hal gaib yang dipercaya oleh banyak orang bahkan Ratu Inggris dan Raja Inggris pun juga percaya dengan hal-hal gaib salah satu bukti yang menunjukkan adanya keterkaitan antara John D dengan iblis adalah meja di rumahnya jadi meja itu ada tanda terbakarnya guys dan orang-orang menganggap bahwa tanda terbakar yang ada di meja John D itu bukan dilakukan oleh manusia melainkan oleh iblis seperti ini guys gambarnya oke oke guys dan hingga sekarang hingga sekarang meja yang meja jondi yang ada tanda kebakarnya itu disimpan atau diabadikan di The British Museum hingga sekarang dan nah kalau teman-teman mau berlibur ke Inggris gitu gak ada salahnya kalau kalian suka dengan sejarah gak ada salahnya untuk memasukkan list The British Museum ini agar kalian bisa melihat sejarah-sejarah atau artefak-artefak yang ada di Museum The British oke guys itu adalah tiga kisah tentang orang-orang di masa lalu yang memiliki perjanjian dengan Iblis yang benar-benar dijadi dan nyata di dunia ini kalau kalian punya saran atau pendapat silahkan tulis di komen ya guys karena aku ingin tahu pendapat kalian semua oke guys sampai disini aja dan jangan lupa supportnya untuk subscribe like komen dan bencet tanda loncengnya dan aku ucapkan banyak terima kasih karena sudah mengklik dan menonton video ini video yang ala kadarnya ya guys oke guys terima kasih assalamualaikum merahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih